Kalau kita berbicara karir, kita memang karena kita alumni, akuntasi, kita punya ego disana, akhirnya kita juga mencoba berkarir di sekitar ekonomi lah. Pada tahun 2007, setelah selesai kuliah, kami menggantar di perusahaan Perlum Sarana Pengumpangan Usaha, itu juga salah satu BUMN yang bergerak di bidang penjagaan kredit, setelah selama 6 bulan bekerja sebagai penyaga kontrak di Kementerian Keuangan, perubahan nama dirubah oleh pada saat itu Ibu Seringo Yani sebagai Menteri Keuangan karena Perlum Sarana Pengumpangan Usaha itu biur sahamnya dipegang oleh Kementerian Keuangan 100%. Jadi pada Juli 2008, Perlum Sarana Pengumpangan Usaha dirubah namanya Perlum Sarana Pengumpangan Usaha, dengan penyaga kontrak selama setahun, kita diangkat menjadi keuangan tetap, kemudian sebagai calon berkawai, setahun setelah itu diangkat menjadi keuangan tetap, pada tahun 2012 akhir, Desember, itu kita dipromosikan menjadi kepala seksi dulu, kepala seksi administrasi Perlum Sarana Pengumpangan di Dendrindo Manato, kemudian setelah beberapa bulan Dendrindo Manato itu dari tenang cabang dipromosikan menjadi cabang, kelas C, kemudian setelah berjalan hampir satu tahun, kita ditawarkan untuk masuk di Jem Gerita Kalsel, kita berjabung dengan Gerita Kalsel pada Februari 2014 sebagai kepala bagian penyaminan. setelah kita menjadi keuangan penyaminan, kita rimpis perusahaan ini, saat itu saya bikin peraturan, muncul SOP di perusahaan ini, karena perusahaan-perusahaan baru berdiri, belum beroperasi, jadi kita menunjukkan apa, 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 standar occasional prosesnya, bagaimana penyaminan, bagaimana, apa namanya, marketing penyaminan, apa segalanya, sampai pada tanggal, 25 hari, itu kita di launching secara resmi, dan mulai menjamin, mulai menjamin, mulai menjamin, suruh depon kepada kontraktor, setelah itu mulai berjalan, kita rimpis, alhamdulillah, mulai mendapatkan pendapatan yang lumayan dari, dari Bank Kalsel pada tahun 2017, 2017, pada tahun 2017, dilaksanakan RPS luar biasa, dan pada saat itu juga kita diamanahi oleh Gubernur, Pak Sampirinor, untuk menjadi Direktur Utama di PT Jamekirida Kalsalut, dan sampai sekarang, ya kita tetap berkarir, berupaya untuk membesarkan PT Jamekirida Kalsalut. Apa yang PT Jamekirida lakukan sesuai dengan cita-cita kita, pemerintah Provinsi Kalsal, kita sebagai tenaga profesional di bidang perekonomian, kita bermaksud untuk meningkatkan UMKM, dengan adanya Jamekirida Kalsal, itu UMKM bisa mengakses ke perbankan, yaitu mendapatkan fasilitas kredit dalam rangka mengembangkan usahanya, dimana usahanya perlu dana segar untuk modal kerja dan pembangunan usaha, sehingga bisa bermanfaat meningkatkan perekonomian daerah. Setelah dengan diberikannya kredit itu, UMKM bisa mengembangkan usahanya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja karena usahanya Ketemang yang perlu tambahkan tenaga, dia bisa biarkan tenaga kerja, agaknya dapat mengurangi pengaluran dan segalanya. Itu yang tujuan utamanya dan sampai saat ini cukup dirasakan oleh Ketemang Ngjara Kalsal, dan dirasakan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah. Di samping kita juga diminta untuk membaikan kontribusi serupa dividend kepada pemerintah Provinsi. Cita-cita saya untuk yang berkaitan selanjutnya Yang jelas yang pertama Terus meningkatkan penyerapan tenaga kerja Membantu meningkatkan UMKM Untuk menyerap tenaga kerja yang banyak Sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah Kita juga ke depan akan mengembangkan Di unit usaha syariah Agar bisa mengakomodir masyarakat kalsul Yang kata-kata dari ujus Ini banyak yang ingin beralih ke syariah Jadi kita juga akan mencoba Menjurikan unit usaha syariah Agar bisa menjamin di perusahaan syariah Selain itu juga kita bisa membuat Pekajian kuih daerah kalsul ini Biar di dunia besar Setelah bisa mengakomodir galim selatan Kita juga bisa bekerja secara nasional Dan secara nasional Minimal kita bisa mendapat mengakses Perbankan nasional Karena saat ini kita bisa mengakses Perbankan daerah Kedepan kita harapkan Kita upayakan Supaya UMKM bisa juga Mengakses perbankan nasional Misalnya TDIRI TDI Magiri Atau perbankan swasta Jadi dengan jaminan jam kerindah UMKM bisa Sudah mengembangkan usaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!